ini kayaknya lumbung jamur yang tadi tuh jamur tiram putih tuh ada klosetnya kayaknya nih selamat datang di Mini Agro Wisata Surabaya alamatnya di Jalan Pagesangan 2 nomor 56 tepatnya di belakang kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sampai jumpa di video selanjutnya hidroponik sawi hidroponik disini airnya berair AC ternyata lumayan ngumpulinnya satu kantor seru keprok berbuah jambu kancing ini kecil-kecil yuk seri kayak jumbo sayang sekali gak ada buahnya seri kayak merah wih ya rada merah ya keunguan delima begini ternyata buah delima waktu nempel di pohon wah komplit banget disini cocok banget untuk pecinta tanaman seperti saya seru keprok masih hijau kecil-kecil sekilas info jadi mini agrowisata ini bukanya itu Februari 2018 luasnya 6000 meter persegi atau 0,6 hektare jadi gak terlalu sar yang dibandingkan sama yang di batu makanya namanya mini nih ini di sekitar saya kan mainan anak-anak jadi emang ini dibangun untuk edukasi masyarakat Surabaya jadi kalau sering sampai kamis itu itu banyak anak-anak sekolah yang datang mungkin memang program dari sekolah gitu datang ya jadinya kalau sering sampai kamis itu bakal rame kalau misalnya pengunjung biasa kalau mau gak terlalu rame dan dapat parkir datanglah seperti saya hari ini hari Sabtu Sabtu minggu itu lebih sepi daripada biasanya kalau Senin sampai kamis kalau saya gak salah berdasarkan info yang saya dengar tadi bukanya jam jam setengah 8 sampai jam 4 hari Jumat jam 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 8 sampai jam 4 Sabtu minggu jam 9 sampai jam 2 tapi sih itu jam operasional katanya jadinya kalau mau di luar jam itu pun gak apa-apa pintu terbuka pak pak nanti kayak toga gini terus diapain pak kalau sudah gede gitu di an kita distribusikan nanti ada proposal kita dikasih untuk warga gitu pak iya nah itu dia yang saya dengar juga ada free bibit untuk warga Surabaya bisa buat sayur kadang minta sama sayur sama toga tapi tetap terbatas pak ya nah ini ada tips nih kalau mau sini jangan lupa bawa mosquito repellent atau penghalau nyamuk kalau yang datahan kayak mbok dui tuh gatel-gatel dia tuh bendol-bendol mana bendol mbok? nih gimana sih mbok datahan nyamuk dia di? oh disitu ada rumah jamurnya jamur tiram oke oke ntar pulang bisa beli nih kayaknya oh gak dijual baru lihat kan pohon pisang tapi dipot jamur ya pak ya jamur apa aja pak? jamur tiram jamur tiram oh begini ternyata jamur tiram dalamnya oh ini loh jamur tiram masih kecil lah ini ini udah masih dipanen mana? oh iya ini tinggal panen untung saya gak bawa kresek ya mbok ya iya ya semuanya semuanya ini kantong-kantong ini adalah adalah media lupa pakai apa serbu kayu gak salah ya pasrahan kayu ya kayaknya seperti itu masrahan kayu yang diberi bibit-bibit jamur dan disini kondisinya lembab banget basah harus gitu emang jamur supaya tumbuh tadi pagi habis hujan kalau tadi pagi habis hujan mending kesini pakai sandal jepit aja ini tadi keinjak becek nih aduh hancur deh sepatu loh gak nyala iya iya gak nyala lagi tuh mana beri korbannya mbok ini iya dasar orang kota gak bisa nih liat taneman sedikit aja ini juga termasuk asetnya agro nih iya cing iya cing iya cing ayo mbok ini apa mbok ini terung kalau gak salah ini terung ini terung dan tumat kangkung kangkung buan aja pak ini apa kok nanamnya dari bawah gini terung ditanam dari bawah kenapa pak kondak dari atas memang sengaja gitu ya buat dekorasi iya pupuk pak iya pupuk apa itu pak urea urea banyak gak pakai organik pak kotoran kambing gitu kan ada kambing sana bawahnya ini pakai kotoran kambing oh bawahnya kotoran kambing cuma ini kan untuk mempercepat asya pak lihat tapi kan ini akan diberikan kelinci nih oh dimana kelinci oh ini untuk makan kelinci iya kelinci nya dimana pak kelinci nya seperti itu kalau yang dalam nih pak tomat melon melon tapi lagi sudah panen sudah panen dicabut nah ini melon nih kanan kiri harusnya kalau lagi ada tanamannya kalau sekarang lagi habis dipanen gersang jadi nah yang ini adalah melon usia 23 hari gede ya panennya kapan pak 40 hari apa ya 60 hari masih 1 bulan lebih lagi baru panen dan kalau kesini juga kalau bisa pagi-pagi atau sore-sore oh enggak panas nih kejemur nih ntar hitam nih disini nih ini bayam merah nih kelihatannya lah ya kan terong kan tuh ada buahnya nah itu ungu-ungu tuh buah terong oh ini kayaknya kubis yang ini baru kembang kol tuh ada kembang kolnya bunga kol deh kalau nanti gak ngerti kembang kol go switch start ini kayaknya tapi warna merah doang gak warna-warni lah kalau ini kan rumput ya yang tadi saya bilang Februari 2018 itu ternyata itu adalah dibuka untuk umum jadinya sebetulnya tempat ini sudah ada dari tahun 2000an tempatnya saya tadi lupa tanya yang saya bahas disini memang cuma pertaniannya saja tanam-tanamannya saja peternakan sama perikanan gak saya bahas tadi itu tanaman-tanaman pohon-pohon yang saya sebutin itu cuma sebagian ya banyak sekali disini masih yang lain cuma ya itu dia kalau saya sebutin semua nanti vlognya bisa 1 jam ini dia green house yang saya tunggu-tunggu akhirnya buka juga ini adalah anggrek itu adalah Fanda ini anggrek bulan atau palenopsis tapi sayangnya disini gak ada yang berbunga ya ini dendrobium dendrobium ada yang berbunga 1, putih oh ternyata anggrek bulan bisa juga ya hidup disini sampai gede ini apa ya pinto stilis ini ini dia green house sayur yang masih tutup digembok ini jadi di luar area mini agrowisata ini tepat di depan tuh pinggir jalan udah kan masih gembok sekian perjalanan saya di mini agrowisata Surabaya tuh gak perlu jauh-jauh ke luar kota kan kalau nyari tempat gini di Surabaya juga ada cuma emang mini dan gak terlalu adem terus sekarang waktunya jangan lupa subscribe share like komen di bawah jangan dihini penuh ntar nan katakan kata-katanya kan aduh 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 i love you 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 bye bye peace bike ke kamera dong ini peace bike peace bike kata jenitnya uh oh 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 selamat menikmati